Intro Halo teman-teman ya Furi, ketemu lagi di segmen Happy Problems dimana Furi bakalan memilih 10 orang yang beruntung tiap minggunya untuk mendapatkan free ramalan Nah bagaimana caranya? Dengan mengirimkan video whatsapp berisikan nama lengkap, tanggal lahir dan juga pertanyaan kamu ke nomor whatsapp admin kita ya dan sekali lagi ini hanya untuk 10 orang yang beruntung oke dan video whatsapp yang pertama adalah Halo selamat siang Mbak Furi, nama saya Ade Oktavia, saya lahir pada tanggal 28 Oktober 1990 yang ingin saya tanyakan yaitu apakah saya bisa bertemu kembali dengan sosok pria yang saya tunggu 8 tahun yang lalu Terima kasih Mbak Furi Ade Oktavia, kartunya yang keluar adalah The Hangman atau pengorbanan ya Jadi hasil dari observasinya Furi, bahwa ini merupakan penantian yang sia-sia saja buat kamu ketemu dengan pria yang sudah kamu temui selama 8 tahun ya 8 tahun yang lalu Pertanyaannya apakah bakalan ketemu lagi? Di sini kartunya pengorbanan yang sia-sia Jadi lebih baik Mbak Ade move on dan siapapun yang ketemu dengan Mbak Ade saat ini laki-laki manapun jangan dibanding-bandingkan dengan yang dulu Sebab semua orang juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Dan video whatsapp yang kedua adalah Halo, nama saya Andra Lesmana, lahir 7 Juni 1992 Saya mau bertanya tentang kehidupan saya dalam 5 tahun ke depan walau dari sekarang Terima kasih Anto Lesmana, kartunya yang keluar adalah Baginda Raja ya Artinya apa? Di sini kamu berusaha untuk melakukan dan menghalalkan segala macam cara ya Dan juga terlalu berambisi Tetapi di tahun ketiga dari sekarang memang kamu akan menuai kesuksesan Hanya saja di tahun keempat dan tahun kelima kamu akan mendapatkan kerugian atas perbuatan atau sesuatu hal yang kurang baik Yang kamu lakukan dalam menjalankan bisnis Jadi hati-hati jangan melakukan segala macam cara untuk sukses Tapi kalau bisa step by step cuman hasilnya manjang gitu ya Oke, dan video whatsapp yang ketiga adalah Halo Kak Furi Indah Indah Jernih Pertama dan yang kedua Indah Maharani Tolonglah Kak bantu saya yang mana nama yang cocok sama dia Terima kasih Kak Furi Arnia Wati ya Pertanyaannya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kartu tarot Tapi di sini saya akan memberikan kartu Maharani ya Karena apa? Karena nama anak yang cocok dengan nama anaknya Mbak Arnia Wati adalah Indah Maharani ya Kenapa? Karena itu disesuaikan dengan tahun kelahiran tahun 2016 Jadi kalau ditambah dengan Maharani maka angkanya akan menjadi 8 Artinya rezekinya tidak terputus ya Mudah-mudahan anaknya rezekinya akan selalu bagus Oke Dan video whatsapp yang selanjutnya adalah Perkenalkan nama saya Bambang Kurniawan Saya lahir pada tanggal 1 Agustus 1995 Saya ingin bertanya Gimana kah masalah judul dan rezeki buat saya yang akan datang? Terima kasih Bambang Kurniawan Kartunya yang keluar Sang Imam di sini ya Artinya adalah tidak akan terlalu lama dari sekarang untuk bertemu dengan jodoh ya Untuk pekerjaan kalau misalnya kamu ingin mendapatkan kesuksesan Kamu ambil usaha di bidang air atau sesuatu yang ada unsur tanahnya Jadi kalau dilihat dari nama lengkap tanggal lahir hanya unsur air atau sesuatu yang berhubungan dengan tanah Yang akan memberikan kesuksesan sama kamu Jadi jangan coba untuk sesuatu yang ada unsur apinya atau unsur logamnya ya Oke dan video whatsapp selanjutnya adalah Perkenalkan nama saya Enda Sari Tempat tanggal lahir saya Medan 18 bulan 989 Dan saya di sini ingin menanyakan tentang ramalan kehidupan saya saat ini dan ke depannya bagaimana Terima kasih Assalamualaikum Enda Sari Kartunya yang keluar di sini kekuatan atau strange ya Artinya jalani semuanya sesuai dengan alur Tetapi dengan penuh kesabaran Karena kebahagiaan mungkin bakalan datang di penghujung 2020 ini Kalau Furi prediksi yang mudah-mudahan lebih cepat ya Tidak di penghujung tahun Karena kekecewaan-kekecewaan terutama dalam hal percintaan kemarin Akan tergantikan dengan kebahagiaan di 2020 Jadi cukup bagus kartunya ya Oke dan video whatsapp selanjutnya adalah Hasan Maulana kartunya yang keluar adalah Sang Biarawati Artinya mas Hasan jodoh itu ada tetapi dia merupakan teman kecil kamu Jadi bukan orang yang datang di masa yang akan datang Orang yang baru kamu kenal enggak Tetapi adalah seseorang yang dulu pernah main sama kamu bareng waktu masih kecil Jadi bukan mantan ya bukan mantan pacar Tapi teman kecil gitu Jadi kartunya yang kelihatan seperti itu Mungkin dulu pernah bareng-bareng ke masjid gitu Terus sama-sama pakai sendal jepit gitu sih Itu menurut penglihatannya Mbak Furi Tapi kalau misalnya benar atau salah Ya mudah-mudahan apapun siapapun Kamu bakalan cepat dapetin jodoh Dan move on dari pasangan kamu yang sebelumnya Jadi pintar-pintar memilih perempuan Jangan sampai hanya memilih perempuan dari fisiknya saja Sehingga akhirnya nanti uangnya habis lagi Oke Ya dan video Whatsapp selanjutnya adalah Hai Kak Nama saya Indah Firizky Anianisa Pakai jet Firizky Anianisa Tanggal lahir saya 1 Juli 2001 Dan permintaan saya Apakah saya bisa sukses Beberapa tahun ke depan Karena saya sedang kuliah Dan di bidang apakah saya bisa sukses Terima kasih Mbak Indah kartunya cukup bagus Yang keluar disini ada dunia Ya the world Jadi kesuksesan bisa didapatkan Tetapi memang disini kelihatan Angkanya di atas 28 tahun Dan usaha yang cocok adalah Sesuatu yang berhubungan dengan makanan Membuat makanan Mungkin buka restoran Cafe shop Ada unsur minumannya Atau ada unsur api yang dinyalakan Jadi paling bagus adalah Kalau bikin rumah makan Masaknya disitu Nah itu adalah bisnis yang bisa Menghasilkan banyak uang Untuk Mbak Indah ya Oke dan video Whatsapp selanjutnya adalah Halo nama saya Martina Baki Saya lahir tanggal 23 Maret tahun 2002 Jadi saya disini mau ngeramal Tentang kehidupan kedepannya saya itu gimana Martina Balkis kartunya yang keluar adalah Pecinta atau The Lovers Jadi jangan terburu-buru Dalam memutuskan siapa yang bakalan Kamu pilih untuk menjadi pedamping Karena kalau saya lihat di tahun ini Masih akan banyak menerima kekecewaan Dan juga PHP-PHP dari orang gitu Jodoh dan karir kelihatan Di awal tahun 2021 gitu Jadi sekarang jalani aja dulu yang ada Dan jangan berinvestasi terlalu besar Dalam masalah keuangan Karena kalau investasi di tahun ini Buat kamu kurang bagus gitu Bisa-bisa modalnya abis Gak ada keuntungan sama sekali ya Oke dan video WhatsApp selanjutnya adalah Nama saya Muhammad Rasta Lahir 6 Agustus 1972 Alamat Majalengka Yang mau ditanya Bagaimana jodoh saya Sekian terima kasih Mbak Puri Harun Muhammad Rasta ya Kartunya yang keluar adalah The Magician atau Sang Jauhari ya Artinya jangan memanipulasi keadaan Jadi kamu juga harus jujur Kepada diri sendiri Dan juga kepada orang lain Jangan melebih-lebihkan Kalau misalnya kita kondisinya memang seperti ini Jangan dilebih-lebihkan Supaya kamu tidak terkesan PHP Kepada orang lain Kalau jodoh banyak yang akan datang Dan dekat di tahun ini Tapi sekali lagi Unsur manipulasinya harus dihilangkan Jadi just be true to yourself Jadi kalaupun jodoh ya Dia bakalan menerima kamu apa adanya Bukan karena kamu ada-adain gitu ya Oke dan video WhatsApp yang terakhir adalah Nama saya Ulu Nguntari Tanggal lahir saya Tanggal 8 Februari tahun 1998 Saya ingin bertanya Bagaimana ke depannya masa depan saya Terima kasih Ulun Untari ya Kartunya disini yang keluar adalah Menara atau The Tower Jadi kalau disini disarankan Untuk pindah haluan pekerjaan Ke bisnis yang berhubungan dengan air Karena akan bagus dalam usaha Jadi di 2020 ini Kamu harus pindah dari usaha kamu sebelumnya Ke usaha baru Yang bergerak dalam bidang air Sebab kalau enggak Kamu enggak akan bisa nabung Dan uang kamu bakalan terus habis Terus habis Dan juga jangan lupa Untuk mengganti arah tidur Ke arah barat Supaya jodoh dan rejekinya lancar Sementara ini Kalau kamu masih tidur Menghadap utara Lebih baik dirubah Oke teman-temannya Furi Itu semua jawaban Dari 10 video Whatsapp Yang beruntung di minggu ini Buat kamu yang belum beruntung Jangan putus asa Terus kirimin videonya Ke nomor Whatsapp admin kita Di 0812 199 1950 Dan juga jangan lupa Untuk like, subscribe, share Dan juga komen Di Youtube channelnya Furi Harun Oke sampai ketemu lagi See you